Di antara tiga nama yang ada sekarang, Anies, Prabowo, dan Ganjar, tampaknya kurang tertarik tuh kalau menjadikan Air Langga Wapres. Kalau kita lihat kecenderungan akhir-akhir ini, tampaknya Pak Jokowi lebih menginginkan partai-partai koalisi pendukungnya itu lebih ke Prabowo kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan bahagia serta sukses kepada Jaya Dihana, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Jadi kita tidak singkat. Kalau ada singkat ada lingkaran studi Indonesia. Lembaga Survei Indonesia. Ini lembaga bukan lingkaran. Lembaga Survei Indonesia. Bung, sekarang kan Golkar ini kan tadi agak susah nih posisinya. Iya kan? Sempat ke PDIP, kemudian membuat KIB bersama PAN dan P3. Seolah-olah ini koalisi yang akan maju Capres-Cawapres. Ternyata akhirnya merapat ke Prabowo ya. Nah ini bagaimana kita melihat ini? Memang menarik ya, Golkar ini bersama PAN P3 di luar PDIP, karena PDIP kan sebetulnya tidak perlu bentuk koalisi kalau hanya sekedar memenuhi syarat presidensial threshold ya. Golkar bersama PAN P3 adalah partai pertama yang membentuk koalisi kan. Tapi mereka koalisi pertama yang bubar. Ini memang ironis ya. Nah, apa namanya? Memang ternyata membentuk koalisi itu bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor pertama adalah siapa calon kuatnya. Jadi faktor Capres-nya. Nah tampaknya yang terbentuk sekarang berdasarkan itu. Ada koalisi yang mengumpul di Pak Ganjar, ada koalisi yang mengumpul di Pak Anies, ada koalisi yang mengumpul di Pak Prabowo. Jadi ini daya tarik magnet utamanya di figur Capres-nya. Nah, masalahnya dengan Golkar, KIB lah gitu, mereka tidak punya figur Capres yang seunggul atau bisa menyaingi tiga nama tadi. Sehingga mereka tidak bisa kunjung menentukan apakah akan nyapres sendiri atau enggak gitu. Memang masing-masing kan, terutama Golkar itu, ketua umumnya mendapatkan mandat kan untuk nyapres gitu. Tapi tampaknya mandat itu tidak mutlak. Bisa diterima kalau hanya nyawa pres gitu. Akibat mereka tidak kunjung menentukan itu, tidak punya figur yang bisa menarik, yang membuat mereka tetap solid, atau membuat yang lain ikut mereka, maka akibatnya mereka terpaksa bubar. Ikut ke salah satu. Nah, sebetulnya yang menarik juga ketika KIB bubar dengan P3 pindah ke PDIP, kan tinggal PAN sama Golkar. PAN sama Golkar ini sebetulnya memang menarik untuk diamati. Karena sebetulnya mereka bisa aja kalau mau membentuk poros keempat sebetulnya. Karena dari segi presidencial threshold kan cukup. Pak Erlangga itu 12 persenan, atau 13 malah kalau dari segi jumlah kursi, kemudian PAN 8 persenan. Cukup itu untuk membentuk satu koalisi sendiri. Nah, saya kira memang sebetulnya saya menduga pilihan bagi Golkar itu pertama memang nyapres sendiri. Awalnya, dengan mencalonkan Erlangga. Tapi tampaknya itu membuat mereka sulit mencari kawan. Dan kurang tidak realistik juga ya. Itu dia. Makanya sulit cari kawan kan. Jadi kalau dia mau mencalonkan Erlangga, Golkar nggak bisa sendiri. Harus cari kawan. Kawannya ini, kata Bang Zulpan, ini realistik nggak tuh? Nah itu. Atau yang kedua, Golkar itu. Golkar itu pilihan yang keduanya adalah menurunkan posisi tawarnya menjadi cawapres. Problemnya adalah, di antara tiga nama yang ada sekarang, Anis, Prabowo, dan Ganjar, tampaknya kurang tertarik tuh kalau menjadikan Erlangga sebagai cawapres. Karena tadi, lagi-lagi pertimbangan elektabilitas yang tidak begitu kuat. Sebetulnya Golkar bisa menawarkan nama lain untuk menjadi cawapres yang cukup menarik. Yaitu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu, tapi masalahnya Ridwan Kamil itu menurut saya cuma menarik untuk satu calon. Yaitu untuk Ganjar. Karena Ridwan Kamil kan kekuatan utama di Jawa Barat. Ganjar cenderung lemah di Jawa Barat dibanding Prabowo dan Anis. Dia sudah kuat di Jawa Tengah dan cenderung kuat juga di Jawa Timur bersama dengan Prabowo. Jadi, Golkar bisa menurunkan Ridwan Kamil sebetulnya. Tapi masalahnya adalah memutuskan akan berkoalisi kemana itu, itu seringkali harus mempertimbangkan banyak faktor. Iya, iya. Banyak faktor. Misalnya, sejak awal kita dengar, dan ini pernyataan dari fungsionarisnya sendiri, KIB itu sangat memperhatikan usulan Jokowi. Benar nggak? Iya. Kan dari awal tuh mereka bilang begitu. Baik dari Golkar, dari PAN gitu. Mereka sangat memperhatikan usulan Jokowi gitu. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini, tadi ya, kalau kita menggunakan logika tadi, kalau Golkar masih tetap mau nyawa pres, artinya dia punya cawa pres sendiri. Kan Golkar ini kan agak ironis ya. Partai besar, tapi sudah dua kali nggak pernah punya cawa pres, nggak pernah punya cawa pres. 2014-2019. Kan nggak punya. 2014 bukan dengan JK kan? 2014 nggak. Kan mereka ikut itu, ikut Prabowo-Hatta. Oh iya benar. Iya kan? Yang JK itu yang 2009. Jadi, sudah dua pil pres bang. Kalau sekarang nggak punya lagi, kan tiga pil pres tuh. Nggak punya cawa pres-cawa pres. Kan agak ironis. Partai besar, partai paling berpengalaman, sumber daya manusia terbaik ada di situ, secara politik, dan seterusnya. Nah, saya kira kesempatannya ini sebetulnya. Golkar, Nyalon, Wapres, Ngajuin Ridwan Kamil, pasangan sama Ganjar. Itu menarik sebetulnya. Nah, tapi rupanya mungkin di pihak Ganjarnya, masih lama berpikir. Nah, kalau kita lihat kecenderungan akhir-akhir ini, tampaknya Pak Jokowi lebih menginginkan, partai-partai koalisi pendukungnya itu lebih ke Prabowo kayaknya. Nah, itulah yang antaranya bisa kita lihat di dua hari lalu ya. PAN dan Golkar bergabung dengan koalisi Prabowo. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kira-kira Golkar perannya apa di sini? Karena, oke lah, the highest call, call tertingginya Golkar adalah cawa pres. Siapakah cawa pres yang bisa dicalonkan? Dua. Yaitu Air Langga Hartarto atau Ridwan Kamil. Kepada Prabowo kan? Kalau kita bahas ini saja dulu, Air Langga Hartarto mungkin tidak begitu menarik bagi Prabowo. Dari segi potensi memenangkan pertarungan. Tidak menarik. Ridwan Kamil, seperti yang saya bilang tadi, dia akan sangat menarik bagi Ganjar. Tapi bagi Prabowo, kurang. Karena Prabowo juga cukup kuat. di Jawa Barat. Jadi, apa namanya, kolamnya sama. Akibatnya kan, Golkar menjadi kekurangan daya tawar dong. Iya. Gitu. Ditambah lagi, ada dua calon wakil presiden lain, yang ingin ke Prabowo. Yaitu Mohamim Iskandar, dan Erick Thohir. Iya. Gitu. Maka, saya melihat, tim gabungan antara mantan KIB, yaitu Golkar dan Pan, bersama KKIR ini, mungkin akan cukup alot, atau mungkin sangat alot, dalam menentukan siapa yang akan mendampingi Prabowo. Nah, bagaimana jalan keluarannya? Jadi kan bisa muncul deadlock kan? Iya. Karena Pan tetap menginginkan Erick, Golkar misalnya tetap menginginkan Air Langkah Hartarto atau Ridwan Kamil, sementara, Mohamim mengatakan, kan saya duluan yang berada di sini. Saya juga gak buruk-buruk amat di Jawa Timur, kan gitu. Kata Cak Imin kan, atau di Jawa Tengah. Karena PKB kan sangat kuat tuh, di Jawa Timur. Meskipun tidak selalu linear ya, antara kekuatan partai dengan ketua umumnya. Tapi itu kan bisa jadi alasan. Bisa terjadi kalau tidak hati-hati, itu bisa terjadi deadlock dalam penentuan wakil presiden. Itu satu hari yang lalu memang, baik Ganjar, ataupun ketua tim pemenangan Ganjar itu dari PDIP, saya amat basara ya, itu kan dia tidak juga terlalu yakin koalisi empat partai ini, yang pendukung Prabowo ini akan solid. Karena dia bilang ini masih cair, masih bisa berubah-rubah, ya kan? Nah jadi, oleh karena itu, PDIP juga masih confident gitu ya. Dia bisa solid bang, kalau dia punya yang disebut dengan deal maker, atau deadlock breaker. Pemecah kebuntuan, atau pembangun kesepakatan. Di antara empat ini. Nah secara teori ada namanya the essential outsider. Ada orang penting dari luar, tapi didengar oleh semua pihak. Seperti kalau kita lagi memendamaikan dua pihak yang berkonflik, maka diperlukan semacam mediator yang dihormati oleh kedua pihak, mediator itu mengatakan ini aja ya. Bisa tuh. Kira-kira ada nggak orangnya tuh? Kayaknya Pak Jokowi. Dugaan saya. Dan itu terindikasi dari kemarin kan? Dua hari lalu ya. Pernyataan PAN bergabung itu kan dua hari lalu kalau nggak salah. Pak Prabowo mengatakan ini tim Jokowi. Dan pernah Pak Prabowo mengatakan hal yang sama ketika mereka berwacana membentuk koalisi besar. Yang pertemuan di PAN itu? Iya betul. Di kantor PAN ya? Di PP PAN, dilanjut di istana. Betul. Itu kan pernah. Saya kira Pak Jokowi bisa bermain di situ, berperan di situ. Dan kalau itu dimainkan oleh Pak Jokowi, dia berfungsi sebagai kingmaker di situ. Atau vice kingmaker ya. Wakilnya king gitu kan. Nah, mengapa Jokowi bisa berperan seperti itu? Karena kita tahu sekarang kekuatannya masih presiden. Dan semua yang ada di ketua umum, semua ketua umum yang ada di koalisi Pak Prabowo sekarang, kecuali Muhaymin adalah menterinya Pak Jokowi. Yang kedua, Pak Jokowi bisa menyatakan bahwa dia, misalnya menyarankan sesuatu, itu tidak kosongan. Kenapa? Karena tadi yang sudah kita bahas, Pak Jokowi masih punya channel ke para pemilih. Meskipun tidak 100% ya, minimal pemilih PDP mungkin tidak terlalu ikut. Nah, dengan cara seperti itu, maka, sementara hubungan Pak Jokowi dengan Pak Muhaymin juga, selama ini kita kenal, Pak Muhaymin selalu menjadi bagian dari... Iya, kan PKB ada menteri juga kan? Apalagi di menteri PKB ada banyak. Ada dua ya? Iya, ada Ibu Ida Vozia, ada Pak... Yang menteri desa. Menteri desa. Nah, jadi, kalau terjadi deadlock di situ, maka dugaan saya yang bisa memainkan perang adalah Pak Jokowi. Kalau itu dimainkan oleh Pak Jokowi, maka koalisnya bisa tetap solid. Yang pasti saya kira, Pak Prabowo tidak akan berani, atau akan berpikir cukup berulang-ulang, untuk meninggalkan Cak Imin. Karena kekuatan PKB-nya. Iya. Jawa Timur ya. Jawa Timur sangat penting. Jawa Tengah juga sangat penting. Karena di Jawa Tengah minimal Pak Prabowo harus mengurangi ketertinggalannya dari Ganjar kan? Iya. Nah, itu diperlukan kekuatan-kekuatan, dan itu yang bisa membantu. Dan itu pernah terbukti di Pilkada Jawa Tengah tahun 2018, kalau nggak salah. Ketika Ida Fauzia menjadi calon wakil gubernurnya Sudirman Said, berhadapan dengan Ganjar. Kan mereka punya suara cukup banyak tuh. Iya. Bisa jadi itu antara lain karena kekuatan PKB menghidupkan mesinnya secara baik. Jadi, Pak, meskipun tentu harus dianalisis lebih jauh. Tapi ada peluang-peluang seperti itu. Jadi, Pak Prabowo dugaan saya akan mempertahankan PKB dan Cak Imin di dalam. Saat yang sama, Pak Prabowo senang sekali kalau PAN berada di dalam itu. Karena kan jadi lengkap tuh. Iya. Pak Prabowo Gerindra nasionalis, ada Islam NU, Islam tradisionalis, yang Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Islam modernis. Yang sedikit banyak kan PAN masih banyak Muhammadiyahnya kan gitu. Ditambah lagi kalau misalnya Golkar sebagai sama-sama partai nasionalis setengah seperti Gerindra juga. Jadi, koalisi ini sebenarnya dari segi pakem politik, manis sebetulnya. Cakep gitu. Paket komplit lah ya. Komplit, paket komplit. Tapi masalahnya itu. Ada tiga Cawapres di situ, bakal Cawapres. Tidak mudah menentukannya. Tapi kan kembali lagi, sekarang kan pembicaraan orang, Pak Jokowi itu kan kepingin sekali Erick Tohir, itu menjadi Cawapresnya Prabowo. Dan beberapa survei menunjukkan bahwa pasangan ini cukup kuat. Berarti semuanya kalau dari segi itu sudah selesai ya? Ya, bisa jadi dugaan kita adalah Pak Jokowi akan mengusulkan Erick Tohir untuk menjadi Cawapres. Dengan alasan antara lain, elektabilitas Erick Tohir baik. Dan memang kalau dari berbagai simulasi, kita lihat juga. Di LSI terlihat juga bahwa kalau Prabowo dipasang dengan Erick Tohir, itu dia bersaing cukup ketat. Bahkan kadang-kadang unggul 1-2 persen berhadapan dengan misalnya Ganjar Sandi atau Ganjar Ridwan, berhadapan dengan Anis Ahaye atau Anis Wafifah. Itu memang cukup kuat. Meskipun, apa namanya, Cak Imin bisa berkilah juga. Ketika Prabowo dipasang dengan Mohaimin, memang dia tidak setinggi Erick Tohir. Tapi bedanya tidak sampai 5-6 persen juga. Bedanya 1-3 persen gitu. Jadi faktor-faktor itu bisa membuat mereka berdebat gitu, berargumen. Tidak mudah gitu. Kecuali kalau misalnya ketika Pak Prabowo dipasang dengan Erick Tohir, tiba-tiba dalam simulasi tiga nama, Pak Prabowo menjadi 45 persen. Ketika sama Mohaimin, cuma 35. Ketika sama siapa lagi, cuma 32 atau 35 juga gitu. Maka akan lebih mudah untuk memutuskan. Erick Tohir lah yang jadi Cawapres. Tapi ini bedanya kan 2-3 persen. Sementara, di sisi lain misalnya, Pak Erick itu tidak punya partai politik. Sementara Cak Imin punya partai politik. Golkar, Pak Erlangga punya partai politik. Tapi, apa, sekarang kalau memang PAN masih mengajukan Erick, itu berarti kan sebetulnya Erick juga bisa mengklaim, dia punya partai politik juga. Masih tidak langsung kan PAN. Nah, cuma itu tadi. Dugaan saya, Cak Imin tahu bahwa Pak Prabowo akan sulit sekali meninggalkan dia. Iya. Itu. Sulit sekali. Jadi kesimpulannya, Pak Prabowo itu butuh sekali hadiran PKB dalam polisinya. Iya, betul. Tetapi Cawapresnya belum tentu Cak Imin kan. Betul. Bagaimana itu merekonsiliasinya? Itu yang jadi pertanyaan kan. kalau bahasa salah satu politisi itu, boleh saya sebut. Iya. Misalnya, Pak Yusriel sering bilang tuh, politik itu take and give. Nah, ini kan pertanyaannya, kalau gini take-nya apa? Apa? Give-nya apa? Kan gitu. Iya, iya. Nah, itu kan cukup alat tuh. Misalnya, give-nya ya konsesi ketika nanti jadi cap, ketika misalnya pemerintahan atau ada perjanjian-perjanjian lain secara politik gitu. Itu yang akan membuatnya cukup alat gitu. Tapi saya kira, kalau Pak Jokowi ikut, apa namanya, berperan di situ, mungkin akan lebih mudah, akan mempermudah mereka untuk bersepakat mungkin. Dan itu tampaknya yang, dugaan saya yang tampaknya diskenariukan tampaknya. Apa diupayakan seperti itu. Ya kalau enggak, sia-sia juga ya. Iya. Kalau Pak Jokowi tidak mengupayakan itu kan jadi menjadi sia-sia. Betul. Misalnya, bergabunglah Pan Golkar ke Pak Prabowo, lalu Cak Imin pergi. Misalnya. Nah, Cak Imin ini juga menarik. Karena nama dia kan dimasukkan juga oleh Mbak Puan. Iya. Sebagai cowok persganjar. Dan meskipun nomor lima. Belum lama ketemu kan. Belum lama ketemu. Kalau enggak seingat saya, Mbak Puan itu nyebut nama Eric, Sandi, Andika, Ahaye, baru Cak Imin. Jadi, apa namanya, artinya, sedikit atau banyak, PDIP pun masih ada memberi peluang kepada Cak Imin. Iya. Cuman saya kira Cak Imin akan meninggalkan koalisi yang ada sekarang, kalau dengan cepat dan jelas, Ganjar mengatakan, Cak Imin, Wakil saya. Anda wakil saya. Nah, dugaan saya, Cak Imin akan punya alasan yang sangat kuat untuk pindah. Kalau belum ada alasan sangat kuat seperti itu, ya kemungkinan Cak Imin akan lebih banyak akan tetap berada di koalisi ini. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, seberapa mungkin soliditas koalisi ini bisa bertahan, masih mungkin bertahan dengan memperhatikan faktor-faktor tadi. Faktor Gibran bagaimana nih? Iya. Gibran ini saya kira ada ada tiga soal ya, yang harus dipikirkan. Baik oleh koalisi, diduga ya kalau Gibran mau maju Cawapres, itu dia akan dipasangkan dengan Prabowo kan gitu. Dengan demikian maka kemungkinan Pak Jokowi akan lebih all out berada di sini. Karena anaknya kan jelas gitu. Tapi saya kira ada tiga potensi tantangan yang harus benar-benar diperhatikan. Pertama jelas soal usia. Itu artinya soal usia ini masih jalan yang cukup panjang. Karena kalau bicara soal usia berarti kan harus diubah itu undang-undang pilpresnya dari persyaratan minimal 40 tahun menjadi kurang dari 40 tahun. Mengikuti usia Gibran berarti Gibran sekarang 36-37 ya. Artinya kan minimal diturunkan menjadi 35. Nah apakah MK akan punya pandangan bahwa menetapkan syarat charlon presiden wakil presiden itu berumur minimal 40 tahun itu persoalan konstitusional atau tidak itu kita belum tahu. Sulit menurut saya saya bukan ahli hukum ya tapi secara politik saya menilai sulit untuk mengatakan bahwa penentuan persyaratan capres umur itu 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 bukan persoalan konstitusional menurut saya itu persoalan kebijakan hukum dari DPR atau pembuat undang jadi sebenarnya harus diserahkan ke sana boleh 35 boleh Amerika 30 syaratnya boleh 35 boleh 40 tapi itu bukan ranahnya MK menurut saya untuk menentukan itu karena itu bukan soal menabrak konstitusi atau tidak itu satu ya jadi perlu perjuangan di sisi itu yang kedua adalah persoalan itu tadi apakah dengan menyandingkan Gibran dengan Pak Prabowo itu ada jaminan bahwa elektabilitas dan potensi menang Pak Prabowo akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau Pak Prabowo berpasangan Erik Thohir atau Pak Prabowo berpasangan dengan Cak Imin atau berpasangan dengan yang lain gitu itu belum pernah disurvei ya kalau kita lihat elektabilitas kan sudah ada banyak ya nama-nama Gibran kan sering muncul termasuk di LSI Gibran secara pribadi itu bisa bersaing ketat sama Erik bisa elektabilitas pribadinya tapi kalau kita pasangkan dengan Prabowo itu tampaknya belum memberikan efek yang wow yang sangat signifikan belum belum terlihat artinya makanya saya bilang tadi masih harus dipertanyakan tuh belum tentu dia betul-betul akan mendorong atau mungkin yang setuju dengan Gibran tapi belum tidak semua juga setuju dengan Prabowo ya sehingga elektabilitasnya ketika disandingkan bisa menurun bisa juga bisa juga begitu nah itu mungkin itu faktor ketiga kalau mau sebutkan faktor keempat tadinya saya mau nyebut tiga abang namanya satu jadi faktor keempat saya sebut lagi itu adalah saya khawatir itu dipandang terlalu cepat apa Gibran langsung terlalu cepat lompat dari bisnismen biasa langsung menjadi wali kota tiba-tiba langsung menjadi wapres kalau ikut jalur Jokowi kan bisnismen wali kota dua periode gubernur dulu baru capres gitu misalnya gitu jadi apa khawatir saya apa namanya itu memenimbulkan kesan bahwa kita tidak punya terlalu banyak calon-calon pemimpin yang bisa kita orbitkan padahal kan ada banyak sekali nama-nama untuk untuk Jawa Press untuk Jawa Press itu ada banyak sekali paling tidak dari 10 besar itu ada banyak sekali nama kan walaupun Gibran termasuk di dalamnya nah apa faktor itu menurut saya harus menjadi empat faktor itu harus menjadi pertimbangan harus menjadi pertimbangan bagi siapapun yang ingin menjadikan Gibran sebagai jawab terutama Pak Prabowo gitu nah dari segi Jokowi sendiri ya secara psikologis gitu apakah dia merasa apa ya ada kan kadang-kadang dalam perasaan emosional ya apakah dia merasa nyaman gitu dengan mencalonkan Gibran sebagai Jawa Press gitu gimana menurut saya kebijakan terbaik bagi Pak Jokowi adalah menghindari sakwa sangka itu menghindari sakwa sangka itu menghindari sakwa sangka bahwa beliau mau melanggengkan kekuasaan mau membangun dinasti politik dan seterusnya dan seterusnya gitu dan ya mau tidak mau kita harus menyadari bahwa sinyalemen bahwa Pak Jokowi membangun dinasti itu kan sudah mulai ada sekarang kenapa? karena dari awal banyak pihak beranggapan Pak Jokowi tidak terlalu ingin adanya family politics ya dia tidak ingin keluarganya terlibat langsung ketika dia masih menjadi presiden sebagai pemain politik pemegang jabatan politik tapi rupanya di periode kedua Pak Jokowi anaknya yaitu Gibran kemudian menantunya Bobby kemudian menjadi menjadi pejabat politik pada saat yang bersamaan dengan beliau sebagai presiden nah dalam definisi terminologi ilmu politik itu sudah termasuk kategori dinasti nah kalau misalnya Gibran dicalonkan lagi sebagai cawa pres selain tadi kesannya terlalu cepat terlalu apa namanya terlalu melompat tidak begitu alamiah prosesnya misalnya maka itu tadi bisa menimbulkan kesan upaya untuk melanggengkan dinasti dan yang muncul itu resistensi ya nah kalau itu yang terjadi bukan tidak mungkin muncul resistensi alih-alih mendapatkan dukungan lebih banyak yang terjadi justru sebaliknya itu menurut saya yang itu yang saya bilang tadi harus ditimbang betul oleh siapapun yang ingin menjadikan mas Gibran sebagai calon wakil presiden no offense to mas Gibran mas Gibran kan politik anak muda yang sangat potensial dengan gaya komunikasi yang sangat baik secara sesuai apa namanya sifat karakterisi generasinya dan dia punya potensi sebetulnya untuk ke depan ini persoalan soal kepatutan aja ya soal kepatutan kadang-kadang kan memang kita harus menjaga-jaga ya karena persoalan pemimpin negara ini kan menyangkut orang banyak ya betul itu mungkin yang sangat menarik jadi kalau kita simpulkan dari sini bahwa memang Erik lah yang lebih potensial ya untuk menjadi cawapresnya Jokowi gitu eh Jokowi apa Prabowo iya saya melihatnya masih tetap ada apa namanya minimal tiga tiga potensi yang pertama Erik yang kedua Cahimin yang ketiga salah satu dari Golkar masih begitu sementara ini kita menangkap kesan bahwa apa namanya Pak Jokowi tampaknya lebih mengendorse Pak Erik dengan tentu dengan berbagai alasannya nanti nanti kita kita lihat yang pasti menurut saya sekali lagi akan sulit bagi Pak Prabowo untuk meninggalkan PKB sebagai mitra koalisinya di dalam koalisi ini karena sejumlah alasan alasan pertama karena alasan historis mereka sudah berkoalisi selama setahun sudah lama yang kedua adalah PKB secara kualitatif itu bisa menjadi representasi kekuatan untuk kita sebutlah Islam tradisionalis gitu ya karena sulit mencari terminologi yang tepat yang juga cukup kuat di daerah-daerah yang diperlukan oleh Pak Prabowo yaitu Jawa Timur dan juga Jawa Tengah yang ketiga sulit meninggalkan PKB itu karena apa Caimin sebagai calon WAPRES itu juga tetap punya potensi meskipun memang elektabilitasnya untuk sementara tidak sebaik Erick Thohir sebagai bakal calon presiden bukan Cawapres sebagai Cawapres kira-kira kepentingan Pak Jokowi ini ya katakanlah mengendorse satu Prabowo kemudian mengupayakan supaya tiga partai masuk dalam koalisi pendukung Prabowo kira-kira apa kepentingannya pertama normatif mungkin Pak Jokowi khawatir betul kalau dia tidak punya peran langsung itu program-program utama dia yang seperti infrastruktur termasuk IKN itu mungkin ada kekhawatiran itu tidak berlanjut dan mangkrak dengan segala konsekuensinya itu saja kan makipun sebetulnya minimal secara teoritis tidak mungkin seorang presiden baru itu 100% memutus semua program dari presiden sebelumnya itu kan tidak mungkin jadi sebetulnya akan ada keberlanjutan siapapun yang bakal menjadi presiden pengganti sedikit banyak akan ada tentu nuansanya keberlanjutannya itu mungkin itu yang ingin dia pastikan yang pertama yang kedua adalah soal mungkin Pak Jokowi berpikir soal peran politik dia ke depan karena beliau masih muda apalagi dia masih punya anak dan menantu yang juga aktif di politik saya kira manusiawi untuk memikirkan soal apa kira-kira peran politik ke depan bagi seorang mantan presiden bersama keluarganya kita tahu bahwa seorang presiden apalagi dia bukan ketua partai kan seorang presiden bukan ketua partai kalau dia sudah turun kan kekuasaannya udah gak ada lagi maka kepada siapa dia memberikan investasi politiknya lebih besar ini bukan soal apakah orang itu pasti akan membalas atau tidak itu soal lain itu soal personal trust siapa yang lebih dipercayai secara pribadi apakah misalnya apakah dia lebih percaya kepada Prabowo secara pribadi atau kepada Ganjar atau kepada Anies kalau Anies kan sudah pasti enggak ya ya itulah ini untuk apa namanya untuk melakukan analisis secara lebih makro saya kira itu kan kenapa karena begitu misalnya saya seorang presiden yang mau turun lalu saya mendukung Bang Zulfan sebagai presiden Bang Zulfan menang tadinya kita punya janji kan Bang Zulfan kalau Anda jadi presiden saya ABCD kan tapi begitu Bang Zulfan jadi presiden kan tidak ada keharusan Bang Zulfan memenuhi janji itu soal moral aja ya itu kan soal moral soal moral itu soal kredibel komitmen siapa yang bagi Pak Jokowi komitmennya lebih kredibel apakah katakanlah oke katakanlah Anies dianggap oposisi gimana yang lebih kredibel komitmennya kepada Pak Jokowi apakah dari Prabowo atau dari Ganjar kesitulah saya kira Pak Jokowi akan melabuhkan investasi politiknya paling banyak jadi kalau kita lihat kan harapan terbesar dari PDIP bukan Ganjar harapan besar dari PDIP bahwa Pak Jokowi ini tegak lurus tegak lurus mendukung Ganjar ternyata kan dari pembicaraan kita ini lebih cenderung ke Prabowo minimal dia punya dua dampaknya apa hubungan dia dengan PDIP sampai dengan pemilu ini berakhir hubungannya bisa menjadi ambigu karena di satu sisi kemungkinan Pak Jokowi tidak akan dengan betul-betul tegas menyatakan saya mendukung Prabowo ya saya tidak dukung Ganjar saya kira itu akan sulit melakukan PDIP saat yang sama PDIP juga tidak akan sulit untuk mengatakan kami sekarang berpisah dengan Jokowi kan susah itu mengatakannya jadi paling tidak sampai dengan pemilu ini berlangsung itu akan terjadi hubungannya ambiguitas kalau hubungannya ambiguitas maka yang terjadi adalah klaim misalnya klaim bahwa Pak Jokowi lebih mendukung Prabowo atau klaim bahwa Pak Jokowi lebih mendukung Ganjar atau kecuali tadi kalau Gibran menjadi wakilnya Prabowo kecuali kalau Gibran menjadi wakil Prabowo itu sulit untuk dibantah karena Gibran menjadi wakil Prabowo maka sulit untuk dibantah bahwa ya pasti Jokowi ke sana sekalipun Pak Jokowi mengatakan sebagai presiden saya mengambil posisi netral itu susah untuk dipahami tapi kalau tidak bukan Gibran maka menurut saya akan terjadi memang saling klaim seperti itu dan kita melihatnya sekarang sudah mulai misalnya ada ada Balihu Pak Jokowi sama Ganjar banyak juga Balihu Pak Prabowo sama Pak Jokowi dan seterusnya jadi terjadi saling klaim kalau saling klaim itu maka gak apa-apa juga gak apa-apa juga itu berarti soal masing-masing tim ini meyakinkan kepada para pemilih bahwa Pak Jokowi bersama mereka ada gak kemungkinan ini kita kan namanya kemungkinan belum tidak jauh dari kepastian barangkali tetapi kan begini dengan kekecewaan terutama tadi 25% PDIP 25% tadi ya pemilihnya itu terus serang saja bisa merasa kecewa sekali kalau seandainya Pak Jokowi all out mendukung Prabowo nah yang kita khawatirkan ini kan akan terjadi chaos di bawah ini kok begini nih kecewa segala macam kan orang kalau ngamuk kecewa kan bisa macam-macam muncul ada gak bisa kemungkinan terjadi chaos seperti itu sampai hari ini kan Pak Jokowi tidak dengan tegas menyatakan bahwa dia mendukung Prabowo atau mendukung Ganjar kan enggak kalau Gibran tadi oh kalau Gibran ya apa namanya saya belum tahu apakah akan terjadi chaos atau tidak ya tetapi yang pasti para apa namanya pemilih Pak Jokowi tentu akan lebih mafhum bahwa Pak Jokowi pasti mendukung anaknya dong gitu jadi mudah-mudahan cuma permakluman seperti itu bukan kontok-kontokan keras seperti yang Abang sampaikan karena ini persoalan ini kan persoalannya bukan ideologi jadinya kan ini persoalan personal apa lebih mendukung personal yang mana ini bukan persoalan perbedaan ideologi seantara Jokowi dan PDIP misalnya ideologi udah sama iya kan sama jadi persoalan lebih ke soal personal persoalan kekecewaan ya iya kecewa perasaan kecewa karena dukungan terhadap person yang mereka miliki berbeda nah itu mestinya tidak terlalu tidak sekeras kalau terjadi pertarungan ideologis iya pertarungan yang cenderung lebih ideologis misalnya kalau seperti 2019 kan antara apa yang dianggap lebih mendukung kaum kelompok yang lebih religius dibandingkan kelompok yang lebih nasionalis misalnya itu kan agak agak keras tuh bisa kita rasakan di 2019 tapi kalau ini adalah soal klim dukungan personal yang berbeda mudah-mudahan tidak akan terlalu keras tapi saya berharap ya saya lagi cukup panjang jalannya bang kalau mau menjadikan mas Gibran sebagai jawab presidik cukup panjang jalannya cukup panjang jalannya cukup berliku dan cukup banyak yang dipertimbangkan seperti yang kita bilang tadi minimal kan ada 4 yang dipertimbangkan satu soal keputusan MK dua soal apa itu elektabilitas bisa dikembalikan ke DPR dulu kan bisa kalau dikembalikan ke DPR dulu kan lama lagi lama lagi ya kan kemudian soal elektabilitas yang ketiga soal belum tentu misalnya cocok tuh pendukung Gibran dengan pendukung Prabowo yang lama belum tuh cocok dan yang ketiga soal belum tentu juga Prabowo dan Gibran itu tidak mendantangkan efek negatif bagi Prabowo sendiri jadi memang persoalannya masih rumit masih rumit panjang sehingga Bang Zulfan masih tetap harus banyak mendiskusikannya di dalam podcast seperti ini kadang-kadang kan orang kalau tidak berpikir panjang dianggap simple ini bukan simple ini masalah memang tugas para pemimpin kan menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit karena kalau yang simple-simple Bang Zulfan sama saya aja menyelesaikan tapi kan banyak juga pemimpinnya tidak mau rumit-rumit gak memikir rumit yang penting kita putuskan aja lah baik Bang Jayadi dari banyak hal yang sudah disampaikan kita mengharapkan ada closing statement dari Bang Jayadi closing statement saya kalau soal jadi pertama saya kira memang pertama pemilu yang selalu kita bicarakan termasuk ini adalah rutinitas demokrasi hal biasa hal biasa bagian dari pembangunan politik jadi jangan dianggap sesuatu yang menakutkan atau apa satu yang kedua sudah ada tiga putra-putra putra-putra terbaik bangsa berdasarkan hasil jajak pendapat yang saat ini diidentifikasi dan tampaknya kesanalah mengerucut perkoalisian yang ada meskipun masih mungkin ada apa namanya perubahan-perubahan masih mungkin misalnya tiba-tiba menjadi dua kan masih mungkin atau malah menjadi empat itu masih mungkin yang terakhir saya kira memang dalam waktu satu dua bulan ke depan sampai dengan tanggal 19 Oktober 19 Oktober 2023 kan masa pendaptaran masa akhir batas pendaptaran bakal nama Capres-Cawapres kan 19 itu kita masih akan melihat apa itu negosiasi yang cukup alot soal siapa yang bakal menjadi Wapresnya Pak Ganjar soal siapa yang bakal menjadi Wapresnya Pak Prabowo termasuk juga soal siapa akan menjadi Cawapresnya Pak Anis masih panjang masih cukup panjang jadi diantara waktu itu dinamikanya masih kita lihat masih bisa kita lihat baik terima kasih Mas Jayadi sampai jumpa lagi cintas kehadirannya di Unpacking Indonesia baik terima kasih Mas terima kasih